bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam selamat datang di my channel tutorial untung memberikan keuntungan tanpa modal bersama saya samsul hidayat apa kabar teman-teman semoga kita dalam keadaan sehat walafiat diberikan kesehatan panjang umur murah rezeki dan khusus untuk teman-temanku yang belum menikah semoga tahun ini segera mendapatkan jawaban oke teman-teman sudah lama sekali saya tidak upload video di channel tutorial untung ini karena ada beberapa kesibukan salah satunya adalah saya sedang mengembangkan channel saya yang satunya lagi yaitu channel ngaji bareng dan channel peternak berdasi teman-teman bisa lihat disini nanti channelnya oke pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya yang berada di guru facebook youtuber pemula jadi inti dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu bisa saya simpulkan atau bisa saya rangkum menjadi tiga pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana cara agar video kita bisa lolos monetisasi itu yang pertama yang kedua adalah yang kedua adalah bagaimana cara agar video yang kita upload itu bebas dari klaim hak cipta yang ketiga adalah bagaimana cara meng-upload video ulang atau re-upload atau meng-upload video orang dengan tiga klaim hak cipta ada tiga pertanyaan ini dari keseluruhan pertanyaan yang ada di grup facebook itu tapi sebelum kita lanjut ke video nya jangan lupa subscribe like share dan komen dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan kontifikasi dari channel baiklah teman-teman kita akan menjawab pertanyaan yang pertama bagaimana caranya agar video kita bisa lolos monetisasi nah tampilan di berbagai channel itu berbeda-beda kalau channel teman-teman itu belum dimonetisasi maka tidak akan muncul tanda untuk mengaktifkan monetisasinya tetapi kalau channel teman-teman sudah lolos monetisasi maka akan muncul tombol mengaktifkan monetisasi videonya disana nah bagaimana caranya agar video teman-teman lolos monetisasi atau channelnya lah kita secara umum jadi yang pertama itu kita harus mematuhi kebijakan youtube teman-teman harus ingat apapun yang kita anggap baik itu atau bagus menurut kita belum tentu menurut youtube itu jadi ikuti saja apa alur youtube apa yang diinginkan youtube salah satunya kebijakan youtube adalah tidak mengandung unsur sara video kita itu tidak boleh mengandung unsur sara menjelekkan suku lain menjelekkan agama lain kemudian menjelekkan satu kelompok itu tidak boleh jadi harus mematuhi apa yang diinginkan oleh youtube yang kedua adalah tidak boleh mengandung unsur kekerasan jadi di dalam video kita itu tidak boleh ada kata-kata ataupun tindakan yang berbau kekerasan misalkan melakukan pembakaran atau video pembakaran segala macam atau berkata-kata yang tidak baik itu tidak boleh tidak diizinkan oleh youtube dan dipastikan itu murni dari kebijakan youtube yang akan menolak video kita kemudian pastikan video kita itu adalah video asli tidak re-upload tidak menggunakan video orang walaupun kita menggunakan video orang ada ketentuan-ketentuannya dan itu akan kita jelaskan pada jawaban pertanyaan yang kedua baiklah kita akan menjawab pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua bagaimana cara mengupload video agar video kita itu tidak baik tercipta nah ini yang harus teman-teman pahami jadi youtube itu tidak mengklaim hak cipta video siapapun tetapi youtube sebagai mediator atau sebagai jalan untuk memberi informasi ketika ada video teman-teman yang klaim hak cipta itu artinya si pemilik video tidak mengizinkan teman-teman menggunakan videonya jadi alurnya seperti ini ketika teman-teman mendownload sebuah video bukan hanya video ya tapi background juga atau soundtrack segala macamnya ketika dipakai tetapi si pemilik video tidak mengizinkan maka informasi youtube ini akan sampai kepada si pemilik video apa yang disampaikan disana kurang lebih katanya seperti ini disebutkan channel kita bahwa salah satu video kita itu ada yang menggunakannya berlaku nah jika si pemilik video itu mengabaikan berarti video yang kita kulit itu tidak akan kena klaim hak cipta maka jika si pemilik video itu meminta berbagi hasil maka video kita akan kena klaim hak cipta tapi tidak berpengaruh terhadap channel kita kemudian jika si pemilik video itu meminta penghapusan video tersebut maka harus video kita itu akan kita hapus dan tidak bisa lolos monetisasi nah pihak youtube akan menginformasikan kepada kita nanti bahwa kita diminta berbagi hasil atau dibinta untuk mengedit atau diminta untuk menghapus jadi yang perwenang untuk mengklaim hak cipta itu adalah si pemilik video makanya nanti kalau teman-teman sudah lolos monetisasi channelnya teman-teman bisa melihat siapa yang menggunakan video teman-teman disana itu itu cara menghindari klaim hak cipta jadi selanjutnya adalah silahkan video video yang akan di upload ulang itu jangan sampai di upload mentah artinya harus dipotong harus dipotong dulu jangan sampai full di upload harus di edit dengan edit yang benar-benar di edit sesuai dengan aturan itu nah itu yang pertanyaan yang kedua kemudian pertanyaan yang ketiga masih dengan klaim hak cipta yaitu bagaimana cara agar biologi kita tidak kena hak cipta atau perhatikan ya bedakan antara klaim hak cipta dan melanggar hak cipta kalau melanggar hak cipta ini itu yang penghapusan yang tadi teman-teman kalau sampai meminta penghapusan itu artinya pihak video pemilik video itu akan mengaporkan ke youtube bahwa ini sudah takar jadi bagaimana cara untuk menghindari itu semua tidak ada salahnya kita berkomunikasi dengan pemilik video jadi silahkan komunikasi dengan pemilik video apakah videonya itu boleh kita gunakan ulang atau tidak atau apakah backzone itu boleh kita gunakan ulang atau tidak saya sarankan ya kalau teman-teman ingin menggunakan backzone sebaiknya teman-teman menggunakan backzone yang sudah disediakan di youtube cara untuk mendownload backzone nya ada di video video saya sebelumnya jadi masalah klaim hak cipta disini sangat sederhana konten saya juga yang ngaji barang itu semuanya itu hampir 90% itu video orang lain tetapi tidak pernah mendapatkan klaim hak cipta secara menyeluruh paling tidak bagi hasil contohnya misal saya menggunakan video-video dari miliknya dari channelnya harley prayuda itu saya email beliau meminta izin menggunakan video beliau dan dan diizinkan dan tidak pernah menekan tombol klaim hak cipta itu artinya kita sudah diizinkan menggunakannya jadi pihak youtube tidak tidak berhak kalau pemilik video itu sudah mengizinkan kita pihak youtube tidak berhak untuk menghapus tidak ada wewenang youtube untuk menghapus video kita jadi tetap akan jalan video kita kemudian saya juga kerjasama dengan channel Masjid Raya Bintaro Jaya itu sudah diizinkan tapi dengan syarat-syarat mereka jadi mereka juga memiliki syarat agar kita bisa menggunakan videonya yang pertama tidak boleh mengubah judul secara perlebihan atau yang kontroversi kemudian tidak boleh seolah-olah video yang kita upload itu bertentangan dengan video aslinya dan permintaan yang sering diminta oleh pemilik video adalah jangan lupa taruh link youtube atau dari channel mana kita mendapatkan video aslinya nah itu jawaban dari pertanyaan percanaan teman-teman yang berada di grup facebook youtuber pemuda ada pun saran saya jika ingin membuat channel itu utamakan sesuai dengan hobi, sesuai dengan kerjaan, sesuai dengan minat dan usahakan konten-konten teman-teman itu jangan seperti saya yang re-upload tetapi usahakan menggunakan konten-konten yang original tapi kalau saya mengambil jalan pintas saja saya menggunakan konten-konten orang lain tentunya dengan atas izin mereka tapi kalau mereka tidak mengizinkan saya juga tidak berani menggunakannya takutnya nanti ketika mereka tidak mengizinkan kita mengapur piliu mereka kalau diklaim hak cipta meminta perhapusan itu akan bermasalah tapi ingat ya kalau sampai kita dilaporkan dengan teguran hak cipta nah ini yang perlu teman-teman ketahui juga jangan samakan antara klaim hak cipta dengan teguran hak cipta kalau klaim hak cipta itu tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap channel kita jadi tidak ada masalah dengan channel kita tetapi kalau sudah teguran hak cipta teguran hak cipta itu artinya pihak pemilik video itu sudah keberatan kepada channel kita dan melaporkan ke Youtube kemudian Youtube akan memberikan teguran teguran hak cipta nah teguran itu berlaku sampai tiga kali kalau dua kali masih oke satu kali masih oke tapi kalau sudah tiga kali video kita akan direkomendasikan atau channel kita itu akan direkomendasikan untuk dihapus nah itu saya tidak mau terjadi seperti itu makanya saya setiap ingin menggunakan video orang selalu komunikasi minta nomor WA nya minta email nya komunikasi dengan baik sebelum saya upload juga saya mengirimkan mereka videonya saya kirimkan mereka videonya kalau kalau cocok silahkan upload seperti itu teman-temannya semoga pertanyaan pertanyaan teman-teman itu bisa terjawab dari jawab penjelasan saya ini dan jangan patah semangat insyaallah jika teman-teman ingin berusaha pasti akan lolos monetisasi tembus seribu subscribe dan empat ribu jam tayang salam seribu subscribe dan empat ribu jam tayang terima kasih sekian dulu video hari ini semoga bermanfaat jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh